Kitab Imamat, Pasal 19 Kekudusan Hidup Tuhan berfirman kepada Musa, Sampaikan peraturan berikut ini kepada umat Israel. Kamu harus kudus karena aku, Tuhan, Allahmu, kudus. Kamu harus menghormati ayah serta ibumu dan menaati peraturan-peraturanku mengenai hari sabat. Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu membuat atau menyembah berhala, karena akulah Yahweh, Tuhan, Allahmu. Bila kamu mempersembahkan kurban pendamaian, persembahkanlah dengan cara yang benar sehingga berkenan kepada Tuhan. Makanlah persembahan itu pada hari kurban itu dipersembahkan, atau paling lambat keesokan harinya. Semua yang tersisa sampai hari ketiga harus dibakar habis. Bila sisanya dimakan pada hari yang ketiga, hal itu menjijikkan Tuhan dan tidak akan diterima. Bila kamu masih memakannya juga pada hari ketiga, maka kamu bersalah, karena kamu menghina kekudusan Yahweh, Tuhan, dan kamu akan dilenyapkan dari tengah-tengah umat Yahweh. Bila kamu menuai hasil panenmu, janganlah menuai sampai ladang itu bersih sama sekali, dan jangan memungut berkas gandum yang tercecer di ladang. Demikian juga janganlah memetik buah anggurmu sampai habis sama sekali, dan janganlah memungut kembali buah anggur yang terjatuh ke tanah. Biarkan yang tersisa atau yang tercacar itu untuk orang yang miskin atau orang asing. Karena akulah Yahweh Allahmu. Janganlah kamu mencuri atau berbohong atau menipu. Janganlah kamu bersaksi dusta sehingga melanggar kekudusan nama Allahmu. Karena akulah Tuhan. Janganlah kamu merampas atau menindas sesama manusia. Hendaklah kamu memberi upah para pegawainmu pada waktunya. Bila tiba saat pemberian upah itu, janganlah kamu menunda sampai keesokan harinya. Janganlah kamu mengutuk orang tuli atau menaruh batu sandungan di depan orang buta yang sedang berjalan. Takutlah akan Allahmu. Karena akulah Tuhan. Berlakulah adil dalam memutuskan perkara. Janganlah kamu membedakan orang kaya atau orang miskin. Perlakukan mereka dengan sama adil. Janganlah kamu membusuk-busukkan orang lain. Janganlah kamu menfitnah orang. Janganlah kamu mengancam hidup sesamamu. Karena akulah Tuhan. Janganlah kamu membenci saudaramu di dalam hatimu. Tegurlah orang yang salah secara terus terang supaya kamu jangan turut dipersalahkan. Janganlah kamu membalas dendam atau menaruh dendam. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Karena akulah Yahweh, Tuhan. Taatilah segala peraturanku. Janganlah kamu mengawinkan dua jenis ternak yang berlainan. Janganlah kamu menaburkan dua jenis benih yang berlainan di ladangmu. Janganlah kamu mengenakan pakaian yang dibuat dari dua jenis bahan yang berlainan. Yang separuh dari lenan dan yang separuh lagi dari bulu domba. Bila seorang laki-laki bersetubuh dengan budak perempuannya yang sudah bertunangan dengan orang lain, maka mereka harus dihadapkan ke pengadilan. Tetapi tidak dikenakan hukuman mati. Karena budak itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa kurban penebus salah kepada Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, yaitu seekor domba jantan. Imam harus mengadakan penebusan bagi orang yang berdosa itu dengan mempersembahkan domba jantan itu. Maka orang itu akan memperoleh pengampunan. Bila kelak kamu memasuki negeri perjanjian dan menanam segala macam buah-buahan, janganlah kamu memakan hasilnya selama tiga tahun berturut-turut. Karena buah-buah itu dianggap najis. Hasil pada tahun yang keempat harus dipersembahkan seluruhnya kepada Tuhan disertai puji-pujian kepadanya. Hasil pada tahun yang kelima boleh menjadi milikmu. Dengan demikian, hasilnya akan semakin bertambah. Karena akulah Yahweh Allahmu. Janganlah kamu makan daging yang masih ada darahnya. Janganlah kamu meramal atau bertenung. Janganlah kamu mencukur rambutmu berupa lingkaran atau menggunting ujung-ujung janggutmu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Janganlah kamu menoreh-noreh tubuhmu untuk orang yang sudah mati atau merajah tanda-tanda pada kulit tubuhmu. Karena akulah Tuhan. Janganlah kamu merusak kesucian anak gadismu dengan menjadikan dia seorang pelacur, supaya negerimu tidak menjadi mesum dan jahat. Taatilah segala peraturan hari sabatku dan hormatilah tempat kudusku. Karena akulah Tuhan. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan meminta nasihat kepada para pemanggil arwah dan para peramal. Karena akulah Yahweh, Tuhan Allahmu. Kamu harus menghormati dan menghargai orang-orang yang sudah tua dengan mempunyai perasaan takut kepada Allah. Karena akulah Yahweh, Tuhan. Janganlah kamu mengambil keuntungan dari orang asing di negerimu. Janganlah kamu menindas mereka. Perlakukan mereka sama seperti orang Israel asli. Kasihi mereka seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ingatlah bahwa kamu pun dulu menjadi orang asing di negeri Mesir. Karena akulah Yahweh, Allahmu. Janganlah kamu curang dalam mengadili orang. Dan gunakanlah ukuran, timbangan, dan takaran yang tepat. Hendaklah perbuatanmu jujur dan benar. Karena akulah Yahweh, Allahmu. Yang membawa kamu keluar dari negeri Mesir. Kamu harus memperhatikan segala ketetapan dan peraturanku. Dan menaatinya dengan saksama. Karena akulah Yahweh, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.